Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita boleh berada pada pagi hari Senin ini kita bertemu kembali pada renungan HKBP Gedung Johor sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari Senin ini kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan kita puji Tuhan kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 10 ayat 1 Hupuji Hupasangap Hupuji Hupasangap Hupuji Hupasangap Hupuji Hupasangap Dengan bahasa Ajarijakian Muro Suriakan Mahasa Di Topak Oro Sasude Terima kasih Allah Bapak yang baik Kami puji dan segala puji syukur buat hadiratmu Buat berkat dan karunia Tuhan Buat keagungan Tuhan yang selantiasa hadir dalam kehidupan kami Yang mampu memberkati memelihara hidup kami hingga pada pagi hari ini Tuhan perkenaan kami untuk dapat bergumul Untuk dapat menghidupi firmanmu Mendengarkan firmanmu agar menjadi kekuatan Dan menjadi pelita bagi kehidupan kami Untuk dapat melewati aktivitas kami dan hari-hari kami pada hari ini Inilah kami Tuhan, Engkau berfirmanlah Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu saudaraku yang terkasih Nas firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini Tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 Ayat 18 sampai 19 Beginilah firman Tuhan Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu Itu bukan dengan barang yang fanah Bukan pula dengan perak dan emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda dan tak bercacat Demikian firman Tuhan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Harta kekayaan, emas, perak tidak dapat menjamin keselamatan manusia Tetapi hanya darah Kristus dan melalui kematiannya di kayu salib Yang mampu menghapuskan dosa manusia Itulah sebagai wujud nyatanya kasih seorang Bapak kepada anak-anaknya Agar setiap anak-anak Allah tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Bagaimana ketika kita menerima darah yang mahal yaitu darah Kristus Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru Melalui iman kepada Kristus 2 Korintus 5 ayat 17 Dengan benih yang tidak panah Benih itu dalam hati kita untuk dapat lahir baru Kita menjadi ciptaan yang baru Untuk memasuki keluar Sehingga kita menjadi sedarah di dalam Kristus Pada pagi hari Senin ini Kita diingatkan kembali Bahwa keselamatan kita lebih utama daripada segalanya Ketika kita dapat melakukan aktivitas kita pada hari Senin ini Ketika kita mampu menerima segala apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita Itu hanyalah untuk sesaat Itu tidak bisa menjamin keselamatan kita Tetapi kasih dan penyertaan Tuhan Dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan aktivitas kita Itu mampu menjadi wujud nyata berkat Tuhan menyelamatkan hidup kita Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kita untuk dapat senantiasa Untuk setia mengikut Tuhan Untuk setia menerima dan menghargai pengorbanan Tuhan Oleh karena itu marilah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki Marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Agar segala apa yang kita terima Segala apa yang Tuhan berikan kepada kita Kita lakukan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan Dan kita buat untuk menjadi keagungan dan menjadi pujian Agar nama Tuhan selalu diagungkan di dalam kehidupan kita Amin Kita puji Tuhan Kita bernyanyi dari buku NDHKBP no.75 Layak 2 Oton di Purbadia Saya bongoti Oton di Purbadia Oton di Purbadia Saya bongoti Sambung 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 Amin Sambung 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 Af41 Sambung Sambung Terima kasih buat firmanmu Tuhan Kami sungguh berbahagia Kami sungguh bangga Tuhan buat pengorbanan yang Tuhan tunjukkan Tuhan menebus kami bukan melalui barang yang fana Bukan melalui harta yang berharga bagi dunia ini Tetapi kami ditebus dengan darah yang kudus Darah yang tidak bercacat Darah yang murni Yang Tuhan berikan kepada kami Agar kami setiap orang yang percaya Mampu disucikan Melalui darah kekudusanmu Tuhan Kami mampu Tuhan urapi Kami mampu Tuhan Engkau tebus dari dosa Dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan ajari kami Untuk dapat menghargai pengorbanan Tuhan Ajari kami Tuhan Untuk senantiasa Melakukan apa yang terbaik Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan Dalam kehidupan kami Karena kami terlebih dahulu Tuhan telah tebus kami melalui darah yang kudus Darah yang mahal Tuhan begitu menunjukkan kasih yang begitu berarti Begitu besar kasih pengorbananmu untuk kami orang yang berdosa Tuhan Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan Di dalam setiap aktivitas kami Di dalam kehidupan kami hari-hari kami Tuhan yang Tuhan perkenankan Biarlah itu kami pakai dan kami pergunakan Tuhan Untuk mencari kerajaan Allah Untuk mencari mana yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Layakan kami Tuhan untuk menjadi saluran berkatmu Layakan dan mampukan kami Tuhan Agar melalui aktivitas kami Melalui perbuatan kami Melalui tindakan kami Tuhan Nama mulai yang termuliakan Tuhan mampukan kami Di dalam segala rencana dan pekerjaan kami hari Senin ini Kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan Biar terlebih dahulu Tuhan yang ikut campur tangan Biar segala apapun yang kami rencanakan Tuhan dapat tercapai Di dalam sukacitain daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan berkati urapi seluruh jemaatmu Dimanapun jemaatmu boleh berada Tuhan Ketika jemaatmu ingin melakukan aktivitas Biarlah terlebih dahulu Tuhan Tuhan ulurkan tangan Tuhan berikan berkat Tuhan berikan kekuatan Tuhan berikan kesehatan Agar penuh dengan sukacita damai dan semangat yang baru Tuhan Kami mampu melalui hari Senin ini Penuh dengan berkat Penuh dengan sukacita Dan mampu untuk memuliakan nama Tuhan Inilah kami dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kita semuanya Amin Shalom Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Selamat pagi